yo 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 welcome back teman-teman selamat datang kembali di bali daikas apa kabarnya kalian semua semoga dalam kondisi yang sehat ya oke teman-teman saya mengucapkan terima kasih dulu buat kalian ya yang sudah ngeklik video ini ya jadi tonton video ini sampai akhir ya teman-temannya jadi di kesempatan kali ini sesuai dengan thumbnail kita ya jadi kita akan mereview satu buah produk daikas ya ini nama daikasnya atau nama produknya ini baru ya buat saya jadi 2021 itu saya sempat hunting online ya hunting online emang waktu itu saya lagi fokus-fokusnya untuk ngumpulin salah satu castingan Volkswagen ya Volkswagen panel bus ya karena memang di beberapa castingan utama di Hot Wheels itu saya punya beberapa yang berbeda livery ya berbeda tampo ya tapi me apa namanya jenisnya sama yaitu panel bus type one ya terus saya nemu ini teman-teman oke ini cukup menarik castingannya karena saya memang ukurannya juga lebih kecil ya daripada ukuran Hot Wheels jadi ini adalah skalanya 1 berbanding 76 kalau nggak salah teman-teman ya dan mereknya ya ini adalah mereknya adalah Oxford Yes ini ya mungkin bagi sebagian dari kalian mungkin sudah tahu ya Melok Spot ini ya kalau bagi saya ini adalah merek yang cukup tidak familiar di telinga ya karena emang beberapa penjual ya kalau saya lihat di toko online itu ada sih cuma barangnya terbatas enggak sebanyak Hot Wheels Komika atau Mini GT dan sebagainya teman-teman ya jadi inilah produk dari UK teman-teman ya tapi tetap produksinya ada di China Oke teman-teman jadi castingannya seperti teman-temannya untuk kemasannya ini memang kalau kita lihat nih karena mungkin ini produk lama sudah ya jadi beberapa sisi daripada kemasannya ini sudah mulai menghilang warnanya teman-teman ya Oke ini adalah salah satu produk yang menceritakan sebuah kendaraan atau unit kendaraan pengantar barang teman-teman ya karena memang kalau kita lihat dari segi livery-nya atau tampuknya itu dia di sana itu ada keterangan media mark m-a-r-k-f yaitu bahasa Jerman teman-teman ya ini adalah salah satu perusahaan multinasional di Jerman di mana perusahaan itu menjual alat-alat elektronik jadi kendaraan atau kistingan yang kita review kali ini itu dia menceritakan kendaraan yang digunakan sebagai apa namanya moda transportasi untuk mengantarkan unit barang yang dipesan oleh customer kurang lebih seperti itu ya Oke kalau kita lihat di atasnya seperti ini ya itu masih ada harganya teman-teman itu 59 dolar tapi harga yang saya dapatkan kemarin di Tokopedia itu enggak segitu teman-teman kalau nggak salah dikisaran harga 180 kalau nggak salah ya waktu itu ya saya dapatnya enggak 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 harga yang 59 dolar jadi kalau mungkin dulu waktu yang pertama kali menemukan ini atau mendapatkan ini dia dapat harga di kisaran harga ini temen-temen kita akan coba buka ya kita akan coba buka kita akan coba mereviewnya Oke Oke ini harus di ini harus pelan-pelan ya ini kayak misalnya Oke sip seperti itu mana dia Oke kita coba uh oke 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 oh yes ini teman-teman ya kendaraannya ya kalau kita lihat ini sebenarnya bisa dilepas ya dengan ada baut di sini punya tulisan lagi nih ada outspot diecast vintage model ya Oke kita akan coba buka ya kita akan coba buka unitnya kita coba mereview teman-teman ya jadi ini sisi sebelah kiri oke ini sisi bagian depan ini sisi bagian kanan dan ini sisi bagian belakang oke cukup menarik ya kita akan coba mereview teman-teman jadi kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri ya ini damenya lengkap ya termasuk di pintu depannya kalau kita lihat di sini dia damenya lengkap di sini ada handle bukan pintu ya tapi di bagian depan ini polos ya nggak terlalu banyak livery dia terus kalau kita beralih lagi ke sisi bagian belakang ini pintu untuk bagian bagasi atau bagian baris kedua itu ada di sini sebelah kiri ya teman-teman jadi handle lengkap cuma pada bagian sisi belakang ini dia full ini ya full livery ya tidak ada kaca ya tidak ada kaca bening disini ya ketutup semua teman-teman termasuk di sini ada nama perusahaannya terus kalau kita lihat di belakang ini ini dia ada kisih-kisih udaranya teman-teman Oke ini berbahan metal ya coba kita ambil alat dulu saya coba tes ya sebenarnya metal ya berbahan metal Oke roda-roda berputar normal teman-teman ya berputar normal ini banyak bahan karet teman-teman pelaknya pelak plastik dan pada posisi pelak ya itu ada tuh logo Volkswagen teman-teman Oke ini pada posisi bagian ban belakang tuh agak-agak tersembunyi ya dia jaga masuk kedalamnya Oke lanjut kita ke bagian depan ini dia sisi bagian depan teman-teman kalau kita lihat damenya lengkap termasuk di sana ada lampu utama ya kanan dan kiri tapi itu dicat ya teman-teman tidak berupa Mika ya dalam pusain kanan dan kiri lengkap dengan warna kuningnya orangnya ya terus ada logo Volkswagen yang cukup besar Yes terus ada juga kisih-kisih udaranya ya di bagian atas ini untuk bagian bumper dia berwarna putih ya ada dudukan plat disana ada perbaduan huruf dan angka n.2 mm3 gitu ya Oke lanjut ya kalau bagian ini ya kalau bagian bumper ini dia terpisah ya temperanya terpisah dari bodi utama ini berwarna putih Oke sip kita naik atas temen kalau kita lanjut lagi ke bagian kaca utama ya itu di kaca utama itu dia di framing dengan garis berwarna hitam terus ada dummy wiper ya lengkap ya di sana ya Oke untuk bagian interior cukup jelas di sini bagian kursi-kursi dia berwarna abu ya ini setirnya adalah setir kanan teman-teman setir kanan ya kelihatan kan sip untuk bagian bagian depan seperti itu aja ya kita lanjut lagi ke sisi bagian kanan ya sebelah kanan seperti ini ya kalau kita lihat di sini juga hampir sama sih dengan dummy yang di sebelah kiri cuma bedanya di sebelah kanan nggak ada pintu lagi kecuali pintu bagian pengemudian depannya dan di belakang ini juga dilengkapi dengan bukaan tangki bensin oke cakep banget roda-roda berputar normal ya berbahan dan karet ya untuk bannya ini agak-agak nggak sempurna bannya tapi nggak papa sih Oke di bagian pelak juga keren banget ini ada logo Volkswagen yang pasti ya lanjut lagi teman-teman ini sisi bagian belakang ya sisi bagian belakang dummy nya lengkap teman-temannya termasuk di situ ada lampu stopping kanan kiri lampu sign kanan kiri dudukan plat juga di ada ya dengan nomor dan angka kombinasinya ini hampir sama ya dengan yang ada di depan tadi terus ada tulisan juga di sini ya cukup jelas juga jelas sekali terus pada bagian kaca-kaca yang di bagian belakang ini dia polos ya transparan ya jadi kita bisa mengakses melihat ke bagian dalam sama bagian kursi pengemudi dan penumpang di depan untuk bagian bumper ya dia terpisah ya teman-temannya antara bumper dengan bodi utama oke dan bumper ini berwarna putih keren next selanjutnya kalau dari atas akan tampak seperti ini ya dia berwarna merah polos ya ini sudah agak merintis nih catnya nih nih agak merintis nih catnya ya tapi nggak apa-apa Oke saya kasih silika gel aja semoga aman ya nggak merintis ini tapi aman Oke teman-teman kita lanjut lagi ke bagian belakang bawah ya kalau dibawahnya seperti ini teman-teman itu ada tulisan oxportnya ada oxport itu tidak ada lagi dami yang aneh-aneh ya untuk bagian bawahnya juga lengkap ya untuk gini ya dami apa namanya asroda depan belakang itu lengkap termasuk di bagian mesinnya Oke ini dami mesin belakang karena Volkswagen panel bas ini kan memang mesinnya di belakang di sini teman-teman sip Oke Oke kita tiba ya jalan ini Oh bisa jalan teman-teman jalan normal ya bisa jalannya Oke teman-teman review saya kali ini cukup scan dulu temen-temen untuk edisi daripada oxford diecast ya edisi Volkswagen panel bas WD ini cukup keren castingannya kecil banget teman-temannya kecil banget ya begini kecil banget teman-teman seujung ruas jari telunjuk saya enggak 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 lebih lagi ala segininya temen-temen segininya nih kecil banget oke teman-teman cukup sekian review saya kali ini ya jadi penilaian saya untuk edisi kali ini adalah castingannya cukup unik teman-temannya karena memang ini baru satu yang saya punya untuk edisi daripada castingan dekes oxport ya next atau apakah nanti kedepannya akan ada saya kumpulin lagi tapi kalau memang ada lagi yang model model daripada Volkswagen mungkin saya akan pertimbangkan untuk dikumpulkan teman-teman hehehe Oke teman-teman sekian video review saya kali ini ya saya ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi update setiap beli dekas mengaput video baru oke doa terbaik saya buat kalian sehat selalu yang penting adalah rejekinya juga dilancarkan oke kita akan jumpa lagi teman-teman di video berikutnya ya jadi sampai jumpa dadah